Halo guys, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys. Di video kali ini, gue mau share ke kalian sebuah NFT game terbaru play to earn yang bergenre combat turn-based strategy dengan elemen RPG di dalamnya. Sebuah game pertarungan saling ambil magic skill yang beragam dan tentunya menawarkan cuan dengan berbagai cara yang bisa kita dapatkan. Kenapa bisa dapetin cuan dengan berbagai cara? Karena banyak sekali fitur-fitur yang mereka tawarkan, salah satunya kita bisa dapetin Royal TV dari NFT Genesis yang kita beli di periode sekarang ini. Mau tau lengkapnya? Langsung aja disimak sampai akhir ya guys. Halo, selamat datang di channel gue ala-ala Alano. Wizardia merupakan sebuah NFT game triple A yang berada di jaringan BSC untuk item NFT-nya dan Solana untuk token-nya. Game ini selain bisa dimainkan di PC, nantinya juga akan merilis mobile version-nya, baik untuk di Android maupun iOS. Wizardia, dibuat oleh developer dengan anggota tim intinya yang berasal dari Lithuania dan Inggris yang memang memiliki benar pengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi, gak heran kalau project Wizardia ini udah punya advisor dan partner yang cukup terkenal dan bagus. Bisa kalian lihat sendiri ya guys di video. Wizardia ini udah mulai dikonsep dan dikembangin sejak tahun 2021. Saat ini, mereka udah ngelakuin sell NFT dan juga IDO di berbagai launchpad dengan TGI-nya yang akan dilakukan tanggal 24 Maret sekarang ini. Game-nya sendiri bakal di-launching untuk alpha version-nya di kuartal 2 2022. Wizardia, sementara ini hanya akan menggunakan satu token saja dalam ekosistem permainannya, yaitu yang bernama WZRD dengan total maksimal supply sebanyak 300 juta token. Token ini bisa kita gunakan untuk staking, transaksi in-game, transaksi jual beli item NFT, dan juga sebagai pembayaran passive royalty bagi pemilik NFT Genesis pertama di Wizardia. Buat kalian yang ikutan TGI token Wizardia melalui Gate.io maupun PancakeSwap, jangan lupa langsung di-staking ya guys. Karena selain berkesempatan dapetin cuan dari token-nya, kalian juga berkesempatan dapetin reward NFT-nya. Cara bermain, gameplay, serta visual di NFT game Wizardia diambil dari banyak jenis game yang udah ada. Contohnya seperti dari Raid Shadow Legends untuk mekanismenya, Ruin King Reads of Legends Story untuk temanya, dan juga Edge of Magic untuk visualnya. yang mana inti dari permainannya ialah pertarungan antar tim yang terdiri dari tiga wizard atau penyihir berdasarkan sistem RPG klasik dengan berbagai elemen yang bisa menambah keseruan saat bermain game Wizardia ini. dengan tiga pilihan utama yang akan menjadi dasarnya, yaitu inovatif turn-based combat, lalu player decision driven game evolution, dan juga upgrade-based character progression. yaitu mekanisme permainan yang dinamis, tidak hanya berdasarkan stat standar suatu karakter untuk memenangkan suatu pertarungan, tapi perlu adanya analisa dari player saat memainkannya, dan juga upgrade stat karakter yang bisa membalikkan situasi saat bermain. Oleh karena itu, kita sebagai player wajib mengetahui kapan sebaiknya kita mengeluarkan spell, buff, ataupun menggunakan consumable item agar memaksimalkan kekutan tim wizard yang kita miliki untuk memenangkan pertarungan tersebut. Ada berbagai mode permainan yang bisa kita coba di game ini yang tidak hanya memberikan reward token, tapi juga ada reward item NFT. Mulai dari PvE, PvP, Weekly Challenge Series, Arena Turnamen, dan juga Final Destructions. Untuk bermain NFT game Wizardia, sebenarnya bisa kita lakuin secara gratis alias tanpa modal sedikit pun. Tapi, opsi free to play di sini hanyalah sebatas untuk mengetahui basic gameplay cara-cara dasar bermainnya aja dan tidak akan menghasilkan apapun. Jadi, kalau dari kita ngerasa nggak cocok dengan mekanisme permainannya, kita bisa skip aja buat mainin game ini. Tapi, kalau ada yang tertarik dan suka dengan game ini, apalagi memiliki modal yang lebih untuk membeli item NFT-nya, nggak ada salahnya buat dicoba. Ada dua jenis NFT yang ditawarkan di Wizardia. Yang pertama, yalah arena genesis NFT. NFT yang akan otomatis di-stack ini bisa memberikan kita tambahan pendapatan dari setiap arena NFT yang digunakan saat pertarungan. Pembagian pendapatan ini akan dibagi rata bagi para pemilik NFT arena lainnya. Ada proyek kalkulator yang bisa kita coba untuk memperhitungkan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Lalu, NFT yang kedua, yalah Wizard NFT. NFT yang wajib kita miliki untuk bisa bermain play to earn di game ini. Dengan minimal memiliki tiga wizard NFT sesuai dengan gameplay pertarungan antar tim yang berlaku. Wizard NFT memiliki stat, atribut, tingkat rarity, dan skill yang berbeda. Nantinya, wizard NFT yang kita miliki bisa kita upgrade agar memiliki power yang lebih baik. Maksimal total semua NFT yang ditawarkan di wizardia hanya akan ada 28 ribu item saja yang akan dibagi menjadi 7 ronde penjualan dengan 4 ribu item yang akan dijual per ronde-nya. Harga NFT di ronde pertama tentunya akan lebih murah dibanding ronde ke tujuh. Semakin murah, harga NFT yang kita beli tentunya menjanjikan return yang lebih besar. Lebih jelasnya, kalian bisa lihat di video ya guys. Saat ini, penjualan NFT wizard dia sudah memasuki ronde ketiga di harga 225 dolar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan, bisa langsung meluncur ke web mereka yang link-nya gue taruh di deskripsi video. Dengan membeli NFT genesis wizard dia di periode sekarang ini, akan ada pasif royalti buat kita seperti pemilik awal yang udah gue singgung di awal video. Yang berarti, kita bakalan tetap bisa ngedapetin cuan walaupun udah ngejual NFT yang kita punya. Dan wajib diingat ya guys, NFT yang kita beli di periode sekarang ini akan di lock dulu biar kita bisa dapetin cuan dari staking reward NFT yang di lock. Nantinya, reward plus NFT-nya baru akan ke unlock waktu battle arena wizard dia udah di launching. Selain itu, kita sebagai pemilik NFT wizard dia juga memiliki opsi untuk mendapatkan cuan lainnya, yaitu dengan menyewakan NFT yang kita miliki ke player lain yang mungkin terhelang modal untuk membelinya. Belum dijelaskan bagaimana sistem renting atau scholarship dari NFT ini, tapi yang jelas akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik yang menyewa ataupun yang menyewakannya. So, gimana guys? Apakah kalian tertarik dengan NFT game wizard dia? Dengan sistem permainan yang menarik dan total genesis NFT yang terbatas untuk di koleksi, sepertinya game ini wajib kalian coba atau paling enggak NFT genesis dari wizard dia wajib kalian buru buat dapetin cuannya. Karena dari awal beli udah bisa ngasih staking reward terus bisa dapetin royalti dari tiap penjualan NFT genesis. Nggak ketinggalan reward yang bisa kita dapetin waktu mainin game di Serbia. Kalau mungkin di tengah-tengah game kalian merasa bosen, kalian bisa dapetin cuan lagi dengan menjual NFT-nya ke player lain atau malah dapetin cuan dari nyawain NFT punya kita ke player lain. Untuk lebih detailnya mengenai pembahasan yang udah gue sebutin di video ini bisa kalian langsung coba baca-baca baca-baca mereka ya guys. Dan jangan lupa follow social media mereka seperti di Twitter, Telegram, dan Discord. Karena selain ada info mengenai update-update terbaru tentang gamenya, kalian juga bisa tahu info-info event addrop yang mereka lagi adain. Buat sekarang ini, mereka lagi ngadain event addrop yang berhadiah total senilai 3.910 dolar. Bisa coba kalian ikutin tuh guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sekian dulu pembahasannya mengenai NFT game Wizardia. Jika kalian ada pertanyaan dan juga saran mengenai project atau game apa yang mau gue bahas lebih detail di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Like dan share tidak lupa juga di subscribe jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya. gue Alanos undur diri. See ya!